Dan untuk mengetahui seperti apa jalannya acara di sana, kita akan segera tersambung dengan jurnalis CNBC Indonesia, Shania Alatas. Halo selamat siang, Shania bagaimana kiranya animo pengunjung hari ini di Taman Mini Indonesia Indah, khususnya di siang hari ini? Silahkan Shania dengan laporan Anda. Ya selamat siang, Bram dan juga pemirsa untuk animo pengunjung meskipun belum dilakukan Grand Opening, karena Grand Opening baru akan dilaksanakan pada malam nanti namun pengunjung ini sudah berbondong-bondong untuk melihat bagaimana wajah baru dari Taman Mini Indonesia Indah. Dan memang untuk wajah baru sendiri dan latar belakang mengapa nantinya nanti malam ini akan dilaksanakan peresmian, ini karena Taman Mini memang tengah merevitalisasi atau sudah melakukan revitalisasi struktur fisik di mana diantaranya yang direvitalisasi adalah gorong-gorong, pedestrian, kemudian juga diberikan jalur jogging track untuk berolahraga bagi masyarakat yang berkunjung, kemudian juga beberapa anjungan pun dibiutifikasi lagi ataupun menjadi lebih modern dan juga pagar-pagar yang ada di anjungan ini diangkat semuanya agar memang Taman Mini Indonesia Indah ini terasa lebih reachable bagi masyarakat. Kemudian juga pada malam nanti acaranya akan ada Dancing Fountain di mana akan secara langsung dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju. di mana pada malam nanti Presiden Joko Widodo ini akan hadir mulai dari pintu loket kemudian akan mengunjungi ataupun memantau terlebih dahulu Museum Indonesia yang ada di bilang saya saat ini di mana Museum Indonesia di bilang saya ini pun ikut dilakukan revitalisasi di mana pameran yang ada di Museum Indonesia ini dikurasi menjadi lebih modern lagi di mana Presiden Joko Widodo akan menelahah Museum ini karena dibagi ke tiga lantai yang mana menggambarkan masa lalu, masa kini dan juga masa depan. Untuk lantai satunya sendiri ini merupakan sejarah Indonesia, kemudian lantai duanya ini adalah pameran terkait dengan tenun ikat yang dibuat oleh masyarakat ditambah lagi yang menariknya akan ada koleksi baju Presiden yang dikenakan pada 17 Agustusan mulai dari tahun 2017 hingga tahun ini dan pada masa depannya sendiri di lantai tiga ini akan ada gambaran mock-up Ibu Kota Nusantara dan selain itu juga pemirsa nantinya selain dari Museum Indonesia ini Presiden juga akan langsung datang menghadiri opening ceremony dan juga melihat secara fisik bagaimana sih keadaan dari Taman Mini Indonesia ini yang telah dimodernisasi ataupun direvitalisasi. Kemudian juga nantinya pada jam 4 sore ini tiketnya gratis bagi seluruh masyarakat hingga jam 8 malam nanti. Dan untuk harga tiket bagi masyarakat umum selain hari ini memang sama seperti sebelumnya masih diangka 25 ribu rupiah dan masyarakat ini bisa menikmati semua wahana yang ada di TMI kecuali wahana-wahana yang memang diperlukan tambahan biaya. Jadi masyarakat ini bisa menjelajahi cerita Indonesia secara keseluruhan yang tidak ada habisnya di Taman Mini Indonesia Indah. Dan berikut adalah tadi gambaran masyarakat dan juga gambaran Taman Margasatwa dan semua wahana yang ada di TMI ini. Kembali ke Studio Brom. Ya baik, terima kasih Syadiah Alatas. Melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali untuk Anda.